hai oke kawan-kawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kedatangan mesin kulkas dengan satu pintu teman-teman ya dari tetangga sebelah katanya untuk prionnya ini tidak dingin ya ini tidak dingin sama sekali apa sih penyebabnya untuk prion ini tidak tidak dingin mungkin teman-teman mempunyai kasus rupa seperti saya tidak bisa dingin pertama yaitu yang perlu kita perhatikan atau yang kita cek yaitu satu kabel AC listriknya teman-temannya kabel AC listriknya ini apa nyambung apa enggak di staker listrik ini di staker listrik atau di stop kontak listrik Anda caranya yaitu satu kita cek dulu untuk kabel listrik kulkas ini sebelum menindak lanjutin untuk kerusakan lainnya yang satu yaitu siapkan avometer teman-temannya posisikan di kali satu analog dan untuk probe hitam taruh di sini kalau seandainya jarum gerak otomatis untuk kompresor Anda normal dan temannya ini sepertinya gerak ya sepertinya gerak nah ini otomatis untuk kompresornya normal teman-teman ya tidak shot atau tidak Hai bermasalah sekarang tinggal kita cek ke bagian kompresor teman-teman ya kita cek bagian kompresor kompresor dan kita pindahkan untuk Hai bodi mesin kulkas ini kita pindahkan dulu teman-teman ya dan ini sudah saya pindahkan mana sih itu kompresor kompresor adalah ini teman-teman ya jadi harus tahu dulu bagian-bagian mana dulu ini adalah kompresornya sedangkan yang di dalam ini itu teman-teman ya ini ada overload sama PTC jadi kita bongkar dulu ini ada baut satu kita bongkar nanti kita peragakan teman-teman ya ini dia kita canggel saja kita canggel keluar-keluar teman-teman ya kita canggel gini ini dia sudah keluar Hai nah ini ada dua komponen teman-teman ya yang satu ini namanya PTC nah ini ada lubangnya dua ini atau PTC nya sedangkan yang satunya ini adalah overloadnya temannya ini overload PTC gunanya adalah sebagai awal untuk mencolokkan ini ke listrik anda jadi dia adalah pengguna penggunaannya adalah untuk setat teman-teman ya ini untuk setat dan bila terlalu over atau terlalu panas untuk kompresornya ini dia secara otomatis akan putus sendiri jadi jangan kuatir bila mencolokkan kabel listrik anda atau staker untuk kulkas anda seharian penuh atau sebulan lamanya tidak usah di jabutnya karena ada ptc ini juga ada overload ini ini juga sebagai untuk Hai bila mana Hai kompresor ini terlalu panas dia akan putus sendiri teman-teman ya eh langkah apa sih untuk memperbaiki bila mana Hai mesin kulkas anda atau lemari es anda tidak panas ya Hai yaitu pastikan untuk ini tadi ptc-nya normal overloadnya ini juga harus normal Hai dan pastikan untuk kompresor ini saat dicolokkan ke listrik dia getar Hai teman-teman ya Hai jadi itu sudah normal kalau bergetar untuk kompresor ini eh selanjutnya langkah apa sih untuk memperbaiki tidak bisa dingin yaitu tadi coba ganti dua komponen ini temannya ganti dua komponen komponen ini dengan yang baru ya ini sepertinya sudah aus Hai terus gunanya apa sih untuk kompresor ini kompresor adalah untuk memompak frion ya ke bagian pendingin kulkas ya tadi ya yang di kompresor tadi itu ada sebangsa pipa ya itu adalah untuk meninginkan di sana ini adalah gunanya tadi untuk kompresor ya maksudnya untuk ia kompresor Hai untuk memompak gas berion selanjutnya kita ke bagian kompresor ini 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 adalah untuk filter atau dryer Hai sebagai filter namanya sebagai filter Hai masuk ke evaporator sedangkan Hai yang ini nah ini ada pipa kewajil ini ya ini adalah eh pipa kapiler ini teman-teman ya ini pipa kapiler yang kecil ini adalah mengatur Hai istilahnya pengatur suhu ya jadi menyesuaikan kapasitas kompresi istilahnya jadi ini besar kecilnya ini diatur di sini menyesuaikan kapasitas Hai kapasitas kompresor kompresi ya jadi tidak boleh terlalu besar atau tidak boleh terlalu kecil harus sesuai dengan ukuran pipa hai 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 kapiler ini selanjutnya di bagian belakang kabin kulkas ini teman-teman ya ini adalah kondensor ya ini merubah panas menjadi wujud cair di bagian sini belakang ya ini ada kondensor teman-temannya nah selanjutnya kita ke bagian lain kita ke bagian termostat teman-temannya termostat adalah temannya di sini nah ini ini juga untuk mengatur suhu ya mengatur suhu dari pipa kapiler tadi teman-temannya ini bisa diatur dan cara untuk membersihkan sisa-sisa bunga es cukup tekan ke kiri dan Hai emasnya putar ke kiri dan tekan ini kebetulan ini adalah miliknya LG jadi mungkin beda caranya yang pakai milik sapnya ini cukup ditekan ini aja untuk membersihkan sisa-sisa bunga es ini atau bisa juga dibiarkan saja untuk membersihkan sisa-sisa atau bunga es di prion ini atau di pipa prion ini teman-teman ya mungkin teman-teman ya mungkin mempunyai kendala bila mana untuk membersihkan ya jangan ditusuk pakai pisau ya jangan ditusuk pakai pisau atau diconggel pakai pisau bisa mengibatkan rusaknya pipa-pipa evaporator ini langkah selanjutnya kenapa sih nah ini dia tidak bisa dingin untuk lemari es atau kulkas ini ya cara awal ya kebetulan ini hampir tiga bulan ya tiga bulan tidak bisa tidak dipakai Hai jadi mungkin teman-teman mempunyai ini kasus rupa tiga bulan tidak dipakai otomatis untuk kompresor ini di dalam kompresor ini kan beberapa macam ya ada seperti piston juga ada kawat emailnya untuk menggerakkan gas berian satu yaitu coba saja ganti ya ganti untuk ini dia untuk overloadnya ini ya ganti baru sama PTC ini diganti baru saja teman-teman ya kita coba kita ganti baru dulu untuk Hai ini dia sudah saya ganti baru teman-teman ya untuk overloadnya untuk PTCnya biarkan dulu saja teman-teman ya langsung sekalian kita pasang teman-teman ya kita pasang ke soket kompresor nah disini ada tiga kaki yang memakai tiga kaki memakai tiga kaki untuk soket kompresornya kita pasang dulu Hai ini dia sudah saya pasang ya tentu sekarang saya baut Hai untuk Hai overloadnya ya manima ini yang yang lama ya sudah saya ganti baru sekarang tinggal kita colokkan ke listriknya teman-teman ya ke stop kontak Hai Hai teman-teman ya kita colokkan hai 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 sebentar agak-agak-agak susah ya kita sebentar Nah ini dia Sudah saya colokkan teman-teman ya Ini sudah saya colokkan Setelah saya colokkan Ternyata ya Disini ada getar ya Getar cuma Tidak seberapa kuat Umumnya kalau kompresor kerja Itu getarnya kuat Dan di kabin Kondensernya ini Hangat ya Tetapi ini tidak hangat Masih dingin Juga kompresornya ini masih Dingin Kita tunggu teman-teman ya Kita tunggu beberapa jam 3 jam atau 5 jam Untuk Menghidupkan kompresor ini dulu Setelah kita hidupkan selama 5 jam Tidak ada perubahan Juga tidak ada getar Untuk kompresornya ini Otomatis untuk Untuk Sepulnya ya Untuk sepul di kompresor ini Juga piston Di dalam Kompresor ini Masih belum bisa Bergetar ya Belum bisa Berjalan normal Cara apa sih Untuk memperbaiki ini Yang pasti Yang pasti Kita harus Kita harus Untuk kabel listrik ya Untuk kabel listrik Masih tersambung teman-teman ya Kita harus Cari solusi Karena ini kebetulan 3 bulan Tidak dipakai ya Jadi asalnya itu normal Tapi tidak 3 bulan tidak dipakai Jadi otomatis Macet Untuk Kompresornya Kompresornya ini Bisa mungkin Pipa kapilernya ini Tersumbat Dan bisa mungkin Kondensor ini Pipa kondensornya ini Tersumbat ya Jadi otomatis Untuk gas prionya Tidak bisa Keluar Dan akan mungkin Untuk Piston ya Piston untuk Kompresor tadi Di dalam sini Tidak Bergerak begini Jadi solusinya Yaitu satu Kita hidupkan Terus Untuk kabel listriknya ini Untuk Kabel ACnya Mesin kulkas ini Bisa tolukan listrik Dan kita ambilkan Kain teman-teman Kita ambilkan kain Begini Kita tutup Untuk kompresornya Dan kita bukul-bukul saja Kayak ini Kita bukul-bukul terus Dan tidak mungkin Akan rusak Teman-teman ya Untuk memukulnya Cukup pakai tangan saja ya Untuk genggaman tangan saja Begini ya Posisi Kulkas masih tercolak ya Ke listrik Saat kita bukul tadi Selanjutnya Kalau tidak ada perubahan Kita tunggu Sampai Puanas ya Ini Untuk kompresornya ini Kita tunggu Bekerja Panas Terus Kita Lepaskan dulu Untuk Kabel Listriknya ini Kita lepaskan dulu Teman-teman ya Nah ini Kita lepas Sampai Beberapa Jam Atau bisa mungkin Satu hari Atau bisa mungkin Setengah hari Teman-teman ya Kita lepas dulu Baru Nanti kita colokkan lagi ya Untuk kabel listriknya Kita coba dulu Teman-teman ya Kita lepas dulu Dan kita tunggu Satu hari penuh Baru kita colokkan Kabel listriknya Dan saat Untuk kabel listriknya Tercolok ke listrik Teman-teman ya Yang pasti Kita harus tahu dulu Untuk termostatnya ini Harus kita putar ya Nah ini Kita putar Ke posisi Dua ya Di posisi dua Juga bisa Di posisi Langsung ke Maksimum Juga bisa Untuk Termostatnya ini Sekali Kemudian kita coba Teman-teman ya Setelah Menghidupkan Untuk termostatnya ini Nah setelah kita Putar untuk Termostatnya Teman-teman ya Dan kita colokkan Untuk kabel Listriknya Ternyata Ternyata Alhamdulillah ya Benar juga Untuk Kompresornya Sudah bekerja Normal seperti Biasanya Dan Panas ya Ini otomatis Sudah bekerja Sekarang kita Coba Kita Degarkan Untuk Kompresornya Untuk Kompresornya Tanda Untuk Kompresornya Ini sudah Bekerja dengan Normal Teman-teman ya Jadi Solusinya Atau kesimpulannya Untuk Teman-teman ya Bagi Untuk Teman-teman Yang punya Mesin Kulkas Atau Lemari Es Usahakan Ya Usahakan Setelah Lama Tidak Dibakai Hampir 3 bulan Atau 5 bulan Kita Colokkan Dulu Untuk Kabel Listriknya Lalu Kita Ketok-ketok Ini Teman-teman ya Lalu Kita Singkirkan Untuk Kabel Listriknya Atau Kita Cabut Dulu Untuk Kabel Listriknya Dan Sehari Kemudian Kita Colokkan Lagi Nanti Insya Allah Bisa Kembali Normal Untuk Kompresornya Ini Sekarang Kita Lihat Yang Bagian Depan Teman-teman ya Nah Ini Dia Sepertinya Sudah Bekerja Teman-teman ya Untuk Freonnya Sudah Mengembun Ada Butiran Es Nah Ini Dia Ada Butiran Es Dan Suaranya Gemuruh Bertanda Untuk Mesin Kulkas Atau Lemari Es Ini Sudah Bekerja Dengan Normal Gitu Atau Teman Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mereka Me Masi Lati Mereka Mereka Tujuh Lati Mereka